selamat menikmati selamat menikmati yang sopasti bakal menarik perhatian kita semua ya Rizky Bilar yang berusaha untuk segera menghalalkan hubungannya bekerja siang malam begitu pun sang kekasih yang selalu memberikan support terbaik pada dirinya ya sekadang Lesti pun menemani Rizky Bilar namun di hari ini karena padatnya acara masing-masing mereka hanya berangkat bersama Lesti dan Bilar hanya bisa berangkat bersama dan dia mereka berdua akhirnya menuju lokasi stasiun TV masing-masing namun yang paling menarik adalah saat Rizky Bilar kalah game di acara Pes Buker hari ini yang mana hal tersebut memancing perhatian kita semua apalagi saat Rizky Bilar disuruh memilih antara Celine dan Lesti wow dan juga saat ia pun disuruh memilih menelpon orang yang terakhir ia hubungi tentu saja hal itu diungkapkan oleh Dery mengungkapkan ya sebu banget tuh astaga gak ada lain gak ada bukan udah pasti telpon Dede kalau gak emaknya lah wow sendiri tahu bahwa waktu Biasan Rizky Bilar kalau gak bersama kekasih tentunya akan telpon emaknya ataupun kekasihnya yakni Lesti Kejora yang paling menarik yang paling menarik juga adalah saat si maknya disuruh memilih dan dimana dititik Rizky Bilar wajahnya memerah karena maknya digodoh untuk memilih Celine sehingga Ruben Onsu pun ikut memberikan komentar yang mana ia menyelamatkan Rizky Bilar mengungkapkan bahwa Celine adalah dirinya namun ibunya pun tak bergemi bahwa talan mantu yang ia idamkan hanya Lesti seorang dan akhirnya terungkap juga panggilan kesayangan pada putra maaf putri ayah Kejora Endang Muliana tersebut yakni Dede saya ya tira-tira wajah Bilar yang meronadam nampak memerah di kamera karena tentunya ya jadi semakin malu-malu dan bagaimana ya biasalah calon mantan apalagi Rizky Bilar sebentar lagi Insya Allah di tahun ini akan segera yang namanya langsungkan prosesi yang lama kita tunggu-tunggu yakni menikahi kekasih hadunya tentu kabar ini membuat kita semua pada baper dan seneng yakni disegerakannya mereka akan menghalalkan hubungan tentu dengan kerja-kerja yang selalu yang biat dan selalu diniatkan untuk ya bisa segera menghalalkan hubungannya tentu hal itu kita harapkan menjadi berkah menjadi sesuatu yang akhirnya akan menjadikan hubungan mereka jalinan cintanya antara Lesti dan Bilar makin arkat saja tentu kabar di hari ini mengenai wajah Rizky Bilar yang tiba-tiba memerah masam ataupun apa karena dia tidak bisa menyimpan perasaan terdalamnya pada sosok kekasihnya tentu agar kalian pun tak ketinggalan kabar dan informasi mengenai mereka berdua jangan lupa untuk selalu stasiun di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai keseruan keuan serta kegiatan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentu saja kemesraan kebersamaan mereka adalah sesuatu yang kita tunggu dan membuat kita bahagia apalagi menjelang lebaran di tahun ini tentu lebaran mereka akan semakin lengkap karena Lesti dan Bilar sudah punya pasangan walaupun belum halal tetapi ikatan dan komitmen diantara keduanya sudah memperjelas suasana apalagi ayah kejelasin mengungkapkan bahwa tahun depan insyaallah kita sudah lebaran barang artinya Bilar tahun depan sudah menjadi bagian keluarga Lesti dan tentu kita berharap bahwa di tahun ini mereka segera menghalalkan dan menyusul sahabat-sahabatnya yang sudah mendahuli mereka untuk menghalalkan hubungan mereka berdua tak ada keraguan bagi Lesti dan Bilar bahwa mereka sudah siap melangkah ke jenjang berikutnya tinggal menunggu waktu dan mahar yang sudah disiapkan itu saja kabar terbaru terupdate di hari ini di pagi ini terima kasih telah menonton yuk bye bye bye